Ketika memasuki masa subur, makanan yang dikonsumsi menjadi penting untuk menunjang kesuburan. Makanan utuh yang kaya nutrisi dan antioksidan dipercaya mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh. Penelitian juga menunjukkan bahwa makanan yang kaya akan nabati, asam folat dan lemak tak jenuh juga berdampak positif pada kesuburan. Berikut, 3 makanan yang baik dikonsumsi saat masa subur. Asam lemak, khususnya asam lemak tak jenuh ganda, berperan penting bagi kesuburan yang positif. Dalam beberapa kasus, asam lemak secara positif terbukti mempengaruhi perkembangan telur dan implantasi embryo bagi wanita yang merencanakan kehamilan. Selain itu, asam lemak omega-3 dalam minyak ikan dapat meningkatkan produksi oksida nitrat dalam pembul darah, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan aliran darah. Omega-3 juga dipercaya mempengaruhi daerah panggul yang memicu keberhasilan implantasi. Selain minyak ikan, makarel, herring, ikan salmon, arden, biji rami, dan kacang kenari juga mengandung omega-3 yang tinggi. Mineral zinc berperan positif untuk pembuahan dan masa kehamilan. Zinc penting untuk meningkatkan produksi progesteron yang merangsang pertumbuhan telur. Selain itu, makanan yang mengandung zinc dapat menjadi pelengkap untuk mengurangi intensitas krem menstruasi. Daging tanpa lemak, kerang, kacang-kacangan, dan biji bunga matahari termasuk dalam makanan yang mengandung zinc. Krio vitamin ini dapat membantu menurunkan kadar asam amino dalam darah dan mengoptimalisasi ovulasi telur. Vitamin B6 ditemukan mampu menurunkan gejala pramenstruasi terkait suasana hati. Sedangkan vitamin B12 dapat membantu memproduksi sel darah merah untuk mengatasi anemia. Beberapa makanan yang tinggi vitamin B6 adalah ikan, sayur yang berdaun gelap, buncis, dan jeruk. Untuk meningkatkan vitamin B12, tingkatkan asupan makanan laut, daging sapi, dan produk susu. Sedangkan asam folat dapat ditemukan dalam telur, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Terima kasih telah menonton!